Terima kasih. Menyampaikan kesusiasan daripada pentingnya sebuah sosial dialog dalam kerja-kerja organisasi yang kami lakukan selama ini. Nah bahwa sosial dialog adalah memberikan makna yang sangat berarti bagaimana kita menyampaikan apa yang menjadi tentutan kita dan persoalan yang dihadapi. Jadi contoh-contoh seperti yang terjadi di beberapa usahaan di tempat kakuh kerja, kami mengedepankan sosial dialog. Dan seringkat bulan lain tidak melihat begitu penting sosial dialog dalam penyelesaian satu perselisihan yang ada di usahaan. Nah dengan demikian kami mendapat satu poin sosial dialog sudah kami terapkan beberapa tahun, 10 tahun lebih di organisasi. Baik melalui diskusi, training, dan dalam implementasi sehari-hari ini. Bagaimana kita bisa bersama-sama untuk memberikan, masukan, dan menghormati. Pentingnya kita menyuarakan hak-hak kita dengan sosial dialog antara BIPARTIP maupun DIPARTIP lagi. Terima kasih telah menonton!